Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian, para peserta yang sudah hadir di dalam webinar kali ini. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam webinar mendorong peningkatan kinerja ekspor Indonesia lewat kebijakan perdagangan bebas. Webinar ini diselenggarakan oleh Center for Indonesian Policy Studies bersama dengan Eurojam. Nama saya Felipa Amanta, biasanya dipanggil Felipa, dan saya yang akan menjadi MC dan moderator pada hari ini. Sebelum kita memulai pada pagi ini, saya mau memberi beberapa catatan singkat bahwa buat para peserta, mic Anda akan segera otomatis di-mute saat masuk ke webinar, namun Anda tetap bisa menyampaikan pendapat dan maupun pertanyaan melalui kolom chat maupun kolom question and answer. Jika selama webinar Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, Bapak dan Ibu bisa segera memasukkan dalam bagian question and answer di bagian di bawah Zoom. Silahkan masukkan pertanyaan dengan format nama, institusi, dan pertanyaan ditujukan ke siapa. Dan jika ada pertanyaan yang menarik atau jika pertanyaan sudah diwakilkan, Bapak dan Ibu juga bisa silahkan vote pertanyaan yang sudah ada. Pertanyaan-pertanyaan ini kami jawab di akhir webinar setelah paparan para panelis hari ini. Selain itu, webinar hari ini juga direkam dan di-live stream di YouTube CIPS. Jadi, Bapak dan Ibu juga bisa membagikan link YouTube streaming-nya kepada rekan-rekan Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak Bapak-Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Kita kedatangan banyak sekali tamu dari berbagai macam sektor, baik pemerintah maupun juga pihak swasta. Dan tentunya kita juga sudah kehadiran para panelis pakar dari berbagai macam, baik peneliti maupun pihak swasta dan juga pemerintah. Hari ini kita akan membicarakan soal ekspor. Jadi, baru-baru saja Badan Pusat Statistik mengumumkan bahwa perekonomian Indonesia di triwulan kedua terkontraksi sebesar 5,32 persen dibanding tahun lalu. Dan situasi ini juga tentunya merupakan dampak langsung dari pandemi corona yang masih melanda sampai saat ini. Hampir semua sektor mengalami kontraksi seperti sektor industri yang turun 6,19 persen. Selain Indonesia, perdagangan global juga terdampak signifikan, jadi Indonesia bukan satu-satunya. Namun Indonesia juga terdampak ekspor barang dan jasa Indonesia di triwulan kedua menurun 11,66 persen dibandingkan dengan triwulan kedua tahun lalu. Hal ini tentunya patut diperhatikan oleh kita semua. Maka, hari ini kita akan mendiskusikan bagaimana Indonesia dapat kembali mendorong peningkatan kinerja ekspor sehingga kita bisa kembali memulihkan ekonomi kita. Sudah ada tiga pembicara ekspor yang akan menyampaikan berbagai macam perspektifnya hari ini. Pertama, kami kedatangan Pinkan Audrin selaku peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies yang mengamati soal isu-isu perdagangan dan ekonomi Indonesia. Selain itu, kita juga kehadiran Bumbila Kamila Bishri, Kasudit Agro Direkturat Pengembangan Produk Ekspor dari Kementerian Perdagangan. Terima kasih banyak Bumbila yang bersedia hadir dalam webinar pagi ini. Lalu, selain itu, kita juga kedatangan Pak Rahmat Hidayat, selaku Direktur Hubungan Pemerintah di Danon, Indonesia dan juga selaku Kepala Working Group Prosedur Import-Ekspor dari Eurojam. Selamat pagi, Pak Rahmat. Jadi, memang kita kedatangan panelis yang bisa memiliki semua perspektif yang berbeda. Acara akan berlangsung selama satu jam setengah yang diisi oleh paparan para panelis, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Seperti yang saya sudah sampaikan, selama paparan berlangsung, partisipan dapat segera mengerimkan pertanyaan kapanpun di kolom question and answer di bawah. Bapak dan Ibu juga dapat voting pertanyaan yang dianggap menarik dan patut dijawab. Namun, sebelum kita memulai para presentasi dari panelis hari ini, kita mau mendengar dari para peserta juga. Kita mau mendengar pendapat Bapak dan Ibu tentang kinerja ekspor selama ini. Maka, saya akan melaunching polling di Zoom, dan saya akan appreciate jika Bapak dan Ibu akan ikut dalam jajak pendapat hari ini. Ini jajak pendapat singkat saja. Kita penasaran, kira-kira menurut Bapak dan Ibu, apa sih yang menjadi faktor utama turunnya kinerja ekspor nasional di masa pandemi ini? Ada beberapa faktor tentunya. Tapi, apa sih faktor yang paling dirasakan oleh Bapak dan Ibu? Apakah itu mengenai kebijakan pembatasan? Apakah itu mengenai kesulitan impor bahan baku? Atau juga jumlah tenaga kerja yang tentunya kita sudah melihat bahwa jumlahnya sangat-sangat terkurang? Atau juga menurunnya permintaan global? Atau ada gangguan logistik dan distribusi? Jadi, kira-kira dari faktor-faktor ini, apa saja sih yang dirasakan? Saya akan berikan sekitar satu menit untuk Bapak dan Ibu menyampaikan pendapat. Dan jika ada pendapat yang lain, juga mungkin Bapak dan Ibu bisa masukkan di chat. Kira-kira ada faktor lain yang tidak disampaikan di sini, tapi menurut Bapak-Ibu penting menjadi faktor utama menurut kinerja ekspor kita turun selama ini. Baik, saya akan memberikan sekitar 10 detik lagi untuk Bapak dan Ibu. Kita sudah mulai banyak pendapat yang masuk. Dan sebentar lagi saya akan share hasilnya. Terima kasih banyak Bapak-Ibu yang sudah menyampaikan pendapat Bapak dan Ibu sekalian. Baik, kita sekarang sudah saya akan akhiri polling ini dan saya akan bagikan hasilnya. Terima kasih banyak Bapak-Ibu yang sudah menyampaikan pendapat dan ikut serta. Jika Bapak dan Ibu melihat screen, polling result-nya menunjukkan bahwa kebanyakan dari kita merasakan bahwa faktor utama turunnya kinerja ekspor adalah menurunnya permintaan global. Ini tentunya terkait dengan perekonomian dunia yang memang sedang melambat. Selain penurunan permintaan global, namun ada juga mengenai kebijakan pembatasan di dalam dan luar negeri. Ada sekitar 29 persen yang merasakan itu merupakan salah satu faktor utama. Dan selain itu, ada juga gangguan logistik dan distribusi yang memang sangat berdampak pada kelancaran perdagangan. Dan yang terakhir, ada juga perusahaan atau pihak-pihak yang menyatakan merasakan bahwa mereka juga kesulitan mengimport tangan jatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak-Ibu yang sudah ikut serta dalam jajak pendapat pada pagi ini. Sangat bermanfaat dan mungkin kita bisa mendiskusikan beberapa concern-concern ini di paparan para panelis maupun di sesi tanya-jawab di akhir. Terima kasih. Untuk dari itu, tanpa menghabiskan banyak waktu lagi, saya ingin pergi ke panelis pertama pada hari ini. Pembicara kita yang pertama adalah Pingkan Audrin, peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies yang sedang mengamati perkembangan impor dan ekspor Indonesia. Pingkan Audrin mungkin bisa menjelaskan bagaimana sih perdagangan kita selama ini dan bagaimana corona telah berdampak pada perdagangan baik global maupun Indonesia. Kepada Pingkan, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Felipa untuk waktu yang telah diberikan dan juga selamat pagi untuk Ibu Mila, Pak Rahmat, dan Bapak-Ibu serta rekan-rekan peserta webinar pada pagi hari ini. Sangat menarik sekali tadi dibuka dengan polling yang mana juga menunjukkan beberapa pandangan yang ada di tengah masyarakat. Untuk saat ini, saya akan membagikan presentasi saya terlebih dahulu. Iya, apakah sudah masuk? Sudah, Pingkan. Sudah ya, terima kasih. Jadi, untuk hari ini akan melihat bagaimana upaya untuk mendorong peningkatan kinerja ekspor Indonesia melalui kebijakan perdagangan bebas. Jadi, kalau pun tadi kita sudah melihat dari paparan yang disampaikan oleh Mbak Feli pada awal, sedikit menyinggung mengenai pandangan global atau sudut pandang global. Nah, di sini yang ingin saya beritahukan adalah memang mengenai perlambatan ekonomi secara global itu sudah kita rasakan dari tahun 2019 yang lalu. Bahkan jauh sebelum itu di 2018 ketika pemerintah Amerika Serikat dan juga Tiongkok berseteru dan akhirnya memulai perang dagang, sudah tampak adanya perlambatan ekonomi secara global karena ternyata hubungan kedua negara ini juga berdampak kepada perdagangan dengan mitra-mitra dagang di luar dua negara tersebut. Jadi, Indonesia pun juga merupakan salah satu negara yang terdampak dan hal ini juga dirasakan secara global. Kemudian, di tahun 2020 tadinya diperkirakan akan menjadi momentum untuk peningkatan atau pemulihan ekonomi akibat perang dagang. Namun sayangnya di awal tahun kita mendapatkan kabar bahwa ditemukannya kasus coronavirus di Wuhan dan kemudian seiring berkembangnya waktu itu juga menjadi pandemi global yang tidak hanya berada di Tiongkok saja tapi juga sudah merambahkan negara-negara lain bahkan termasuk di Indonesia di bulan Maret yang lalu. Dan hal ini ternyata mengakibatkan kontraksi untuk perdagangan secara global yang dikabarkan pada semester pertama tahun 2020 ini mencapai minus 13,4 persen. Dan dari pandemi COVID-19 ini sebenarnya ada dua hal yang kurang lebih menjadi dampak yang cukup signifikan. Yang pertama itu di sektor logistik internasional di mana seperti yang kita ketahui juga beberapa negara memperlakukan pembatasan sosial kepada masyarakatnya dan tidak hanya kepada manusia saja tapi juga barang dan berimbas kepada pembatasan perdagangan secara tidak langsung. Dan hal ini juga bisa dilihat melalui keterlibatan suatu negara terhadap global value change atau rantai pasok global. Dan untuk lebih lanjutnya saya mengambil tiga institusi internasional yang memberikan proyeksi perdagangan global untuk sepanjang tahun 2020. Karena kan kalau misalkan sekarang masih satu semester pertama saja masih ada satu semester berikutnya. Dan dari tiga institusi yang ada di layar ini dari United Nations Conference on Trade and Development, World Trade Organization, dan European Union, semuanya menunjukkan proyeksi yang mengalami penurunan untuk perdagangan global dengan level yang bervariasi. Kisarannya dari 10 hingga 32 persen. Dan kalau kita lihat di grafik yang di sebelah kanan, saya mengambil data terkait dengan pertumbuhan perdagangan global dari tahun 2017 hingga 2020 dan 2021. Untuk yang 2020 dan 2021 sebenarnya ini masih berupa proyeksi. Tapi untuk yang 2020 itu datanya masih untuk semester pertama. Jadi bisa dilihat di sini memang perlambatannya itu sudah terjadi dari tahun 2017 bahkan. Tapi yang cukup signifikan memang dari 2018 memasuki 2019 dan kemudian dari 2019 ke 2020. Namun di sini terlihat bahwa ada optimis dari masyarakat internasional juga yang memperkirakan bahwa tahun 2021 akan ada pemulihan secara global. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau untuk garis yang berwarna orange di bawah itu merupakan angka terendah sebenarnya dalam sejarah sejak Perang Dunia II. Itu kontraksinya mencapai minus 10,4 persen. Dan dengan melihat kondisi kita sekarang yang ada di minus 13,4 persen, tentu saja hal ini merupakan hal yang patut menjadi perhatian bersama. Masih dari perdagangan global juga di sini saya akan memperlihatkan dari sudut pandang regional. Mungkin tadi kan secara umum gitu ya. Kalau yang sekarang di sini ada beberapa informasi untuk pergerakan dari import dan juga ekspor untuk kuartal pertama dan juga di bulan April. Jadi data terakhir yang di bulan April oleh UNCTED ini memperlihatkan dua hal menarik menurut saya di sini. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada yang saya lingkari warna hijau ini untuk kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, dan juga Oceania dan Pasifik itu angka penurunannya bisa dibilang yang paling rendah jika dibandingkan dengan kawasan-kawasan lainnya. Jadi untuk kawasan Asia masih dilihat cukup dinamis dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Ataupun kawasan lainnya. Sedangkan hal kedua yang menurut saya cukup menarik di sini kalau dilihat dari impor dan ekspornya, ternyata yang mengalami kontraksi cukup dalam itu ada di ekspor jika dibandingkan dengan yang di impor. Nah mungkin mau jadi muncul pertanyaan, kenapa sih kok bisa ekspor justru terdampak paling besar gitu dari kondisi perdagangan saat ini. Nah ini juga nanti yang akan kita lihat bersama secara lebih lanjut di slide saat berikutnya. Nah kalau untuk bicara mengenai Indonesia, per ekonomi dan perdagangan Indonesia ini juga tidak jauh berbeda dengan kondisi global saat ini. Kita memang berada di ambang resesi karena dari kuartal terakhir 2019 hingga kuartal kedua sudah mengalami dua kali penurunan dari pertumbuhan ekonomi jika dilihat secara tahunan atau year on year. Dan yang terakhir di kuartal 2 itu dikabarkan sudah mencapai minus 5,32 persen. Sedangkan hal ini bisa dibilang menunjukkan pola yang cukup senanda dari proyeksi beberapa lembaga internasional yang memberikan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2020 dan 2021. Tentu saja ini sudah mengalami beberapa kali revisi gitu ya. Jadi ini data terakhir yang saya kumpulkan dan bisa dilihat memang rangenya baik dari World Bank, EDB maupun IMF di sini itu minus 3,5 persen bahkan. Sedangkan data untuk kuartal kedua ini sudah minus 5. Jadi masih ada hal yang mungkin bisa terjadi lagi di dua kuartal selanjutnya. Namun untuk tahun 2021, ketiganya sama-sama optimis bahwa akan ada pemulihan. Hal ini juga masih senada jika kita tadi mengingat proyeksi untuk pertumbuhan perdagangan secara global. Dan untuk yang di kanan, tabel yang di kanan, grafik yang di kanan, itu ada dua. Saya mengambil data rilis BPS terakhir terkait dengan laju pertumbuhan ekspor barang dan jasa dan juga impor. Yang menarik di sini adalah ternyata kalau untuk ekspor itu dari sektor jasa lebih terdampak dibandingkan barang. Hal ini sangat berkaitan erat dengan adanya pembatasan sosial karena utamanya yang sangat terdampak itu ada di sektor pariwisata. Karena devisa negara dari pemasukan dari pariwisata itu sangat terkena dampak dari pandemi. Dan untuk, sedangkan untuk impor, itu angkanya lebih besar juga masih dari jasa dan barang juga. Tapi kalau barang ternyata dibandingkan dengan ekspor, impornya masih lebih terdampak. Yang berikutnya, ini mengenai dengan perdagangan Indonesia dan perjanjian perdagangan bebas. Jadi, kalau misalkan tadi kita udah mulai kondisi saat ini, terus kemudian muncul pertanyaan, sebenarnya bagaimana sih kondisi Indonesia saat ini? Jadi, ekspor utama kita dan impor utama kita kalau dilihat di tahun 2018, mungkin nanti bisa lebih jelas juga dari Ibu Mila gitu ya, ini sektor migas itu sangat besar kontribusinya. Sehingga memang bisa dilihat dari komunitas-komunitas yang ada, yang paling banyak itu dari sektor migas. Dan untuk mitra dagang kita itu ada banyak, tapi ada beberapa negara dan juga kawasan seperti sini ASEAN, dan delapan negara yang memiliki perjanjian perdagangan bilateral dengan Indonesia. Dan dari delapan ini, sebenarnya tiga terakhir, itu yang EFTA, Mozambique, dan juga Korea Selatan, itu masih dalam tahap ratifikasi. Dan diharapkan Rampung di tahun ini. Jadi, dengan adanya perjanjian perdagangan dari kedua belah negara, itu diharapkan membantu untuk mendorong perdagangan yang ada, termasuk di dalamnya juga ekspor barang. Nah, seterata selain dari delapan negara ini, pemerintah juga masih bekerja untuk menegosiasikan kebijakan di delapan perjanjian, termasuk salah satunya dengan Uni Eropa, dan juga ada 15 potensi lainnya. Jadi, sangat banyak yang memang dikerjakan oleh Kementerian Perdagangan kita, dan juga bersama dengan Kementerian Luar Negeri tentunya. Dan hal ini menunjukkan juga sebenarnya, kenapa sih free trade agreement ini menjadi penting. Ada tiga hal sebenarnya yang mau saya harapkan di sini. Yang pertama adalah, dengan adanya perjanjian perdagangan, juga mendorong untuk adanya arus investasi dari kedua negara yang menjalankan kerjasama. Yang kedua, juga membukakan pasar baru untuk produk ekspor dari Indonesia. Dan yang terakhir, itu adalah mengurangi hambatan perdagangan antar negara, baik yang berupa tarif maupun non-tarif, dan ini juga akan sangat terat kaitannya dengan membuka pasar untuk ekspor. Karena kalau ada pasarnya saja, tapi masih banyak hambatan, ini juga akan menjadi tantangan tersendiri bagi para pengekspor. Nah, beberapa hambatan ekspor yang ada, itu sebenarnya ada beberapa. Tapi yang menurut saya garis balik di sini mengenai proteksionisme perdagangan. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena menurut saya ini merupakan hal yang cukup relevan. Kalau misalnya tadi kita ingat kembali, yang ada peta dunia itu, memang negara-negara banyak yang sudah mulai memperlakukan kebincangan perdagangan mereka, itu beralih ke arah proteksionisme. Dan ini tentu saja ikut berkontribusi terhadap disrupsi global. Nah, sebenarnya apa sih yang men-trigger hal tersebut? Ada tiga hal sebenarnya di sini yang seringkali terjadi, yaitu pemberlakuan tarif oleh negara mitra dagang, memberikan kewajiban lisensi impor. Jadi kalau negara itu impor, berarti kan kita ekspor ke mereka. Dan yang berikutnya adalah technical barriers, serta sanitary and phyto-sanitary measure, yang seringkali juga membuat produk-produk Indonesia ini sulit untuk dipasarkan di negara lain. Nah, ada dua hal menarik di sini, yang mau saya harap juga, yaitu mengenai penelitian yang dilakukan oleh ekonomi dan berdasarkan IPR, itu Melis di tahun 2007, itu menemukan sebenarnya liberalisasi perdagangan itu mendorong pelaku usaha untuk bisa berinovasi, menciptakan produknya ataupun jasanya agar bisa diterima di pasar internasional. Dan juga untuk Indonesia sendiri, di tengah kondisi saat ini, beberapa waktu yang lalu, pemerintah melalui kementerian perindustri yang juga menyatakan bahwa ada target untuk substitusi impor bahan baku hingga 35 persen, itu hingga tahun 2022. Jadi, hal ini di tengah kondisi proteksionis keperdagangan secara global perlu diamati juga, dan perlu diimbangi dengan kebijakan yang strategis. Jadi, kalau untuk rekomendasinya, sebenarnya kita di CIP juga melihat bahwa untuk merespon pola perdagangan global yang sudah terlihat arahnya bersifat proteksionis, sebaiknya pemerintah juga menghindari perilaku serupa kepada negara-negara tertentu. Mungkin utamanya kepada negara utama dagang kita terkait dengan impor bahan pangan, bahan baku industri, serta otak kesehatan. Kenapa di sini hal ini menjadi penting? Karena kembali lagi bahwa merasakan perdagangan itu sangat penting untuk kita pantau dan imbangi. Namun, jangan sampai proteksionisme perdagangan yang kita berlakukan justru menimbulkan dampak yang kembali menyerang kita juga. Dan untuk memiliki pentingnya perdagangan saja itu belum cukup. Tapi juga masih ada hal-hal strategis lainnya untuk mengoptimalisasi manfaat dari perjanjian yang ada, termasuk untuk mendorong ekspor dengan peningkatan di beberapa hal yaitu kualitas produk, branding, sistem logistik, sistem pembayaran, business matching, dan bahan baku yang juga dapat dilakukan dengan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan juga masyarakat. Jadi kurang lebih paparan saya seperti itu saya kembalikan kepada Mbak Feli, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Pinkan, atas paparan tentang bagaimana sih situasi perdagangan kita kali ini dan juga beberapa rekomendasi atau hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kita. Memang sepertinya banyak tantangan, cuman kami cukup senang melihat, mendengar bahwa tadi Pinkan juga mengatakan ada optimisme pemulihan di tahun 2021. Untuk mencapai optimisme itu dan supaya kita bisa yakin bahwa kita akan memulihkan perekonomian di tahun 2021, mungkin kita akan mendengar dari pihak pemerintah tentang strategi apa saja yang sedang dilakukan dan sudah dirancanakan oleh pemerintah untuk mendorong pemulihan tersebut. Maka di antara kita telah hadir, Bu Mila Kamila, selaku Kasuprit Agro Direkturat Pengembangan Produk Ekspor dari Kementerian Perdagangan. Bu Mila, bagaimana sih kira-kira strategi pemerintah, apa saja yang sedang dirancanakan atau sudah ada untuk mendukung kinerja ekspor? Maka waktu dan tempat kami serahkan kepada Bu Mila. Baik, terima kasih Mbak Felipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pertama-tama permohonan maaf dari Ibu Direktur. Beliau berhalangan hadir karena harus mendandingi Pak Menteri dalam rangka kuncuran ekspor. Mbak Pingkan, Pak Rahmat, salam kawarmat saya dari kami ya Pak. Salam kena juga. Saya sebenarnya supir tembak, Pak. Baru hari malam di Asitahu Ibu Walsi untuk menghadiri acara ini. Terima kasih kepada Center for Indonesia Policy Studies yang sudah mengundang kami dalam acara ini. Dan Alhamdulillah kita sama-sama yang sehat ya karena kita sudah berada di sini. Terima kasih kepada Ibu. Saya sudah mendengarkan dari Mbak Pingkan. Sepertinya sudah Mbak Pingkan, apa namanya, apa yang saya sampaikan, sudah beberapa disampaikan oleh Mbak Pingkan. tapi coba kita lihat lagi dari Kementerian Perdagangan. Next. Kalau tadi Mbak Pingkan sudah menyampaikan, Mbak Bang, ekonomi sekarang ini sudah terkontraksi ya. Saya mungkin tidak perlu lagi menyampaikan berapa minusnya. Sudah kelihatan dari di sini bahwa kita di kuartal kedua ini minus 5,32. Itu juga dengan Singapura, tetangga kita itu lebih turun lagi ya di 12,6. Tapi mungkin saya ini skip aja tadi Mbak Pingkan sudah sampaikan ya. Kemudian ada tiga sektor yang pertumbuhannya positif, yaitu informasi dan komunikasi. itu sebesar 10,82 persen. Jadi kontribusi terhadap PDB-nya 4,66 persen. Kemudian di sektor pertanian juga itu tumbuh positif, kontribusi terhadap PDB 15,48. Kalau pertanian itu mungkin juga di rempah-rempah. Sekarang ini rempah-rempah sedang diminati oleh para konsumen ya. Karena itu untuk apa? Untuk stamina tubuh. Kalau kami lihat itu, sekarang itu produk pertanian itu juga produk organik. Itu termasuk yang diminati oleh para konsumen. Ini jasa keuangan, 1,03 persen. Dan kontribusi terhadap PDB, 4,44 persen. Next. Nah ini kalau kita lihat kinerja ekspor Indonesia, kami menayangkannya tadi kalau Mbak Pingkan di tahun 2018 ya, kalau saya ada ini di Januari dan Juni 2020, nil ekspor Januari-Juni 2020 itu sebesar 74,61 persen. Kalau impor, 70,91 USD miliar. Jadi perdagangan Indonesia itu surplus 5,50 miliar. Nah kemudian kalau lihat dari, kita bandingkan dengan Juni 2019, ekspor meningkat 2,28 persen. Nah sementara impor dibandingkan dengan Juni 2019 menurun 6,36 persen. Adapun negara tujuan ekspor utama tetap ke China, Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, India, dan Singapura. Kemudian untuk produk unggulan, di bulan Juni, Januari dan Juni 2020 adalah tetap di lemak penyak nabati, sebesar 12,44 persen. Juga besi baja, logam lia, mesin, dan perlengkapan elektronik. Next. Nah tantangan perdagangan global adalah masa sekarang ini konsumen lebih selektif ya terhadap apa namanya makanan. Jadi dia mencari makanan yang aman. Makanan yang aman. Kemudian mereka lebih ke, karena tidak melakukan pertemuan langsung lebih ke transaksi secara online. Rata-rata mereka sekarang seperti itu. Kemudian juga tantangan lainnya adalah proteksionisme ya. Proteksionisme perdagangan. Kemudian meningkatkan juga hamatan perdagangan. Ini beberapa negara membuat kebijakan. Karena sekarang tadi kan sudah sampaikan kita sudah melakukan perdagangan bebas dengan berbagai negara. Tentunya tarifnya menjadi 0% ya kalau sudah implementasi. Misalkan kita dengan ASEAN atau dengan ASEAN China atau ASEAN ASEAN Australia, New Zealand juga beberapa komunitas kita mendapat fasilitas preferensi 0%. Tentunya harus menggunakan certificate of origin. Pembuktiannya tanpa itu mereka tidak akan menikmati tarif yang rendah itu. Kemudian kebijakan negara lainnya adalah SPS, sanitary, kemudian adaptivity, juga environment issues dan sustainable issues untuk terutama sawit. Kemudian kurangnya peduli terhadap HKI. Jadi ada beberapa komunitas yang dianggap mereka yang seperti HATMP Indonesia akan dianggap oh ini buatan atau mana lagi. Itu yang kita mungkin kurang peduli terhadap hak kebijakan intelektual. Kemudian tantangan lainnya adalah sekarang ini karena masing-masing negara cenderung memulihkan ekonominya jadi perlindungan perdagangan itu agak sulit diselesaikan. Karena rata-rata mereka bagaimana memulihkan ekonomi di masing-masing negaranya. Tentunya tantangan lain adalah bagaimana kita meningkatkan implementasi FTA atau CEPA atau PTA yang sudah ada. FTA yang sudah ada sekarang ini di ASEAN terutama yang sudah kita banyak implementasikan ASEAN Plus hanya mungkin RCEP yang sampai sekarang ini belum juga selesai. Kalau CEPA ini Indonesia Australia sudah diberlakukan kemudian Indonesia EU itu masih ongoing berjalan. Kemudian tadi sampaikan juga oleh Mbak Pingkan dampak dari COVID-19 ini sebetulnya beberapa tahun sebelumnya sudah mulai karena ada perang dagang dan sebagainya. Kemudian tantangan lain adalah UMKM ini harusnya mereka itu memperkuat research and development-nya juga inovasi produk. Sekarang ini Ibu Direktur sedang di Bandung itu ada perusahaan yang semula mengekspor tekstil CPT dan sekarang dia berubah ke masker dan APD jadi itu mungkin yang membuat jadi kita inovasi produk atau mungkin kalau sebelumnya kita mengekspor vanilla biji yang sekarang ganti jadi vanilla ekstrak jadi itu kita harus diversifikasi produk dalam rangka tantangan peragalan global ini. Lanjut. Strategi peningkatan ekspor Indonesia ke pasar global ini pertama kita harus fokus pada produk dan pasar. Untuk produk ini fokus produk ini kita harus melihat ada produk yang tumbuh positif selama pandemi ini misalkan untuk makanan dan minuman olahan alat kesehatan produk pertanian produk perikanan dan produk agroindustri kemudian ada kalau pasca pandemi mungkin nanti kita akan lihat ada otomotif tekstil alas kaki elektronik dan besi baja kemudian untuk setelah pandemi itu produk farmasi dan mungkin kita juga akan lihat renotasi industri dari beberapa negara ke Indonesia kemudian untuk pasar fokus pasar kita akan mengembangkan pasar ekspor yang disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi negara tujuan yang selama penanganan COVID-19 negara sudah tidak lagi ke COVID-19 misalkan ke berbagai negara Australia kemudian 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 relaksasi ekspor kami melakukan menerbitkan juga permendak tentang certificate of origin atau SKA jadi mempermudah para dunia usaha untuk ekspor dengan SKA dengan secara online juga sekarang ini dengan dokumen yang dikeluarkan oleh dunia usaha juga ada juga mempermudah para dunia usaha ini melalui inatrate jadi proses ekspor dan nipor bisa melalui inatrate kemudian untuk peningkatan daya saing untuk peningkatan daya saing ini sebetulnya ini adalah pekerjaan yang kami lakukan di Direktorat Pengembangan Pendak Ekspor jadi sebenarnya tugas kami itu ada di sini mbak di peningkatan daya saing salah satunya adalah kita mempunyai Indonesia Design Development Center jadi kami adanya di lokasinya di samping universitas pokoknya di daerah gerogol Universitas Taruman Negara jadi Bapak dan Ibu yang akan ingin mendesain produk-produknya agar lebih menarik lagi boleh datang ke Indonesia Design Development Center kemudian kami juga melakukan kompetisi Good Design Indonesia yang nantinya akan kita kompetisikan di G-Mark Jepang selain itu kami juga melakukan pendampingan terhadap dunia usaha bagaimana caranya mendesain suatu produk sehingga bisa siap untuk di ekspor dan dapat bersaing di pasar ekspor ada juga konsultasi desain dan sebagainya kemudian kami juga melakukan fasilitasi kepada dunia usaha yaitu memberikan sertifikasi membantu sertifikasi bisa AACCP GMP atau yang sudah dilakukan adalah HKI juga kami membantu mendesarkan apa namanya para dunia usaha untuk mendapatkan HKI kemudian penguatan pasarnya kami juga mempunyai perwakilan di luar negeri ada ITVC yang bisa membantu para dunia usaha apabila ingin market intelijen dari berbagai negara kemudian kami juga ada kalau ingin melihat promosi ekspor seperti apa ada di digitalisasi informasi di nah ekspor ini tentunya strategi kami juga adalah ingin menyelesaikan finalisasi penjajian perdagangan internasional baik FTE SEPA atau PTE kemudian tentunya optimalisasi FTE jadi FTE-FTE yang sudah kita sepaketi kita dorong bagaimana caranya bisa dimaksimalkan sehingga kita juga bisa meningkatkan ekspor dan menyelesaikan hambatan-hambatan perdagangan next kemudian kategi lainnya adalah kita sudah mengeluarkan juga aturan Permendag Permendag terkait optimasi e-commerce di Permendag nomor 50 tahun 2020 tentang e-commerce kemudian kami juga bekerjasama dengan Bukalapak ACP Laku dan marketplace lainnya untuk mempromosikan global Indonesia kemudian untuk penguatan UKM kami juga di Pusat Patian Ekspor Indonesia adanya di Logo juga lakukan coaching program jadi Ekspor Pusat Program ini kepada dunia usaha kita dampingi sehingga calon eksportir bisa menjadi eksportir kemudian kami juga berjasama dengan LPEI untuk pembiayaan UKM juga melakukan klinik produk ekspor ini biasanya kita melakukan klinik bisnis antara misalnya dunia usaha di daerah dengan para eksportir eksportir yang sudah biasa ekspor kadang-kadang mereka untuk ekspor agak kesulitan kami pertemukan di situ antara dunia asal di daerah juga dengan para eksportir lainnya adalah sistem untuk ekspor dan kerjasama dengan logistik penerbangan next itu mungkin dari saya nanti kita lanjutkan dengan diskusi terima kasih baik terima kasih banyak Bu Mila atas pemaparannya kami sangat mengapresiasi kementerian perdagangan yang sudah banyak sekali strategi yang sudah diterapkan untuk meningkatkan kinerja ekspor kita dan juga mendukung pelaku usaha apalagi dari Direktural Bu Mila yang juga membantu meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia untuk tujuan ekspor terima kasih banyak Bu Mila setelah ini kami juga akan mendengar dari pihak swasta yang mungkin menikmati dan juga merasakan secara langsung tentang tantangan-tantangan yang dihadapi maupun strategi-strategi kementerian sudah hadir di antara kita Pak Rahmat Hidayat seliau adalah Government Relations dari Danan Indonesia dan juga Ketua Working Group Procedure Import dan Export dari Eurecam Indonesia Pak Rahmat mungkin dari pihak swasta bisa menjelaskan perspektif kira-kira apalagi sih yang dibutuhkan oleh pihak industri untuk membantu mendorong ekspor kita waktu dan tempat kami persilahkan untuk Pak Rahmat silahkan Pak Pak Rahmat masih di mute masih ke mute Pak Halo selamat siang sudah jelas sudah Pak selamat siang selamat siang Bapak Ibu semua terima kasih kepada Eurecam dan juga CIPS Center for Indonesia Political Studies untuk inisiatif seminar yang sangat penting ini yang saya hormati disini Ibu Pingkan Odrin salah satu peneliti terutama di Indonesia yang saya hormati Ibu Matemila Kamila perwakilan dari Kementerian Perdagangan dan Ibu Felipa Amart dan CIPS saya mewakil Eurecam saya saya dibantu oleh Mas Adi Contro untuk sharing the slide silahkan Mas ya terima kasih jadi kami di Eurecam berpandangan bahwa pemerintah sudah banyak melakukan berbagai hal untuk mengatasi tantangan global diantaranya adanya upaya yang boleh tersebut dengan upaya jangka menengah dan panjang ataupun upaya jangka pendek sampai menengah salah satunya adalah untuk jangka pendek menengah itu pemerintah Indonesia secara teliti dan tepat mengindentifikasi pertanyaan meningkatkan ekspor komunitas dari produk Indonesia untuk menyeimbangkan transaksi berjalan kita seperti melakukan berbagai macam aktivitas promosi perdagangan yang mungkin agak sedikit turun ya karena pandemi karena negara-negara tujuan ekspor kita pun mengalami hal yang sama terus juga adanya beragam fasilitas dan penyederhanaan yang berkaitan dengan prosedur lintas-batas yang diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan efisi dan diasering jadi ini juga akan sangat membantu kita para pelaku usaha dan juga ini juga akan membantu investasi di dalam negeri karena sebagian dari investasi itu adalah investasi asing dan termasuk juga adalah negara-negara yang perusahaan-perusahaan yang berhimpun di dalam European Chamber of Commerce ini kita juga mengapresiasi untuk jangka penengah dan panjang tindakan pemerintah yang tidak mengurangi perundingan dagang ya free trade agreement ataupun MOU dengan negara-negara mitra termasuk dalam ini EU tetap terus berlanjur tetap terus berlanjur jadi kita sangat apresiasi itu dan juga disini kami sampaikan bahwa EU adalah salah satu mitra dagang yang tetap penting buat Indonesia dan juga salah satu penyumbang suples meraca perdagangan Indonesia jadi dari November sampai Januari 2019 Indonesia itu lebih banyak mengekspor daripada mengimpor ke EU jadi hubungan pedagang positif ini kami sangat berharap akan tetap berlanjut ke depan silahkan mas lanjut mas lanjut next slide please ya fasilitas penyederhanaan yang kami sebut itu salah satunya adalah stimulus fiskal untuk mendorong mendorong ekspor yaitu misalkan saja kita kemudian impor tujuan ekspor pengurangan pajak PPH 32 pengurangan 30% PPH 22 dan juga pengurangan PPH untuk impor hal ini memang sangat membantu para pelaku usaha memang saat periode pandemi ini kita tetap mengalami penurunan kinerja ekspor kenapa karena penurunan permintaan juga di negara tujuan terus juga salah satu kendala juga ekspor kita itu adalah belum diakuinya semua sertifikat of origin dari Indonesia itu yang menggunakan QR Code jadi ini menunjukkan perlunya lebih diperluas lagi perjadian dagang perjadian dagang antara Indonesia dengan negara negara tujuan yang ekspor tersebut terus itu adalah stimulus fiskal tentang perpajakan yang non-fiskal itu adalah penyederhanaan dapat syaratan untuk melakukan kegiatan impor dan ekspor barang-barang yang dianggap larangan dan pembatasan kalau untuk sisi ekspor misalnya pemerintah tidak lagi menyarankan sertifikat kesehatan ataupun fee legal veterinary legal kalau saya kata itu panjangannya sebagai syarat kecuali negara tujuan ekspor itu yang meminta dirjen BAJK juga terus-menerus mempromosikan proses impor ekspor bagi perusahaan perdagangan terkemuka melalui fasilitas yang disebut AEO MITA Autorized Economic Operator Mitra Utama jadi dengan status MITA pelaku industri itu akan diterima di negara lain yang mempunyai kerjasama dengan kita seperti itu kira-kira jadi akan sangat mempercepat proses import maupun ekspor clearance terus juga ada beberapa perseratan laporan surveyor untuk beberapa macam komoditas juga sudah dihilangkan oleh pemerintah jadi kita sangat apresiasi itu terus pemerintah juga mengujudkan yang namanya national logistic ekosistem untuk mempercepat proses ekspor dan impor jadi dengan menggabungkan Indonesia National Single Window Indonesia Port Ina Port yang sistem namanya Ina Trade sistem pergudangan sistem transportasi dan sistem operator terminal jadi ini adalah salah satu inisiatif pemerintah yang juga sangat mendorong kegiatan ekor kita lanjutkan next slide mas Adi mas Adi silahkan next slide oke nah ini saya pernah share sebelumnya di dalam seminar kira-kira satu bulan atau dua bulan lalu bukti bahwa tadi saya sangat sepakat yang disampaikan tadi oleh Ibu Pikat tadi bahwa impor dan ekspor itu adalah hal yang tidak bisa divisakan impor itu membutuhkan ekspor dan ekspor membutuhkan impor dan dua-duanya itu bisa bersinergi untuk kepentingan negara kita jadi di hubungan dagang Uni Eropa dan Indonesia hubungan impor ekspor ini sangat tidak bisa divisakan dan saling menunjang kalau kita lihat di next slide adalah impor ini adalah hasil dari research yang dilakukan oleh Indef bersama-sama dengan Eurojam untuk melihat apa hubungannya impor ekspor dan penanaman modal langsung luar negeri atau foreign direct investment di situ kita lihat ada hal yang menarik bahwa setiap penambahan impor itu satu persen maka akan ada penambahan foreign direct investment jadi akan memicu foreign direct investment itu 2,43% dan kalau ekspor itu menambah 1% maka akan menambah foreign direct investment 1,98% ini menarik dua-duanya menambah FBI tapi yang penambahannya lebih agresif adalah kalau ada peningkatan impor ini sebenarnya bisa dijelaskan dengan cara pikir sederhana karena kan kita impor itu biasanya impor mesin impor bahan baku atau barang setengah jadi dan itu dibutuhkan untuk memproduksi dan memproduksi kita butuh aset butuh pabrik dan maka itu akan mengakibatkan kita bisa menciptakan investasi kira-kira begitu nah kalau ekspor ya memang dengan peningkatan ekspor berarti kapasitas pabrik perlu ditingkatkan kira-kira begitu pemikiran pemikiran sederhananya dan kalau kita lihat secara nominal ya foreign direct investment itu setiap 1 miliar FDI maka dia membutuhkan 2,14 miliar dolar impor dan untuk setiap kita 1 miliar dolar ekspor maka dia akan memicu kebutuhan impor itu 1,9 miliar dolar lagi sekali lagi hal ini memang sangat bisa dijelaskan karena kita tahu Indonesia itu kan adalah bagian dari global value chain di dunia tidak ada satupun negara di dunia ini yang bisa memproduksi satu komoditi kejualan satu komoditi apapun ya itu sendiri dari hal yang paling basic jadi ya kita sebut saja kita bisa memproduksi produk makanan dan minuman tapi dan kita ekspor tapi ya kita tetap butuh impor impor mesinnya impor bahan bakunya gadum misalkan komponen makanan minuman yang penting sekali buat Indonesia gadum itu ya 100% kita impor atau kedelai salah satu komponen bahan baku yang sangat penting juga itu juga harus kita impor mungkin 70% terus kemudian apa lagi susu ya kita adalah apa kita produksi susu produk susu yang besar dan sebagian kita ekspor tapi di dalam itu kita tahu bahwa bahan baku berupa susu segar itu di Indonesia tidak cukup kita mungkin sekitar 80% kita harus impor juga tapi yang penting disini adalah di dalam global value chain sistem kegiatan kita itu memberikan nilai tambah yang paling tinggi kalau kita memberikan nilai tambah yang paling tinggi dalam global value chain sistem itu maka kita berarti paling bersaing dan kalau kita paling bersaing maka opportunity kita untuk mengekspor itu paling besar selanjutnya nah ini adalah rangkuman yang tadi ibu bapak sekalian dan saya ingin menunjuk kepada kinerja ekspor impor Indonesia Uni Eropa itu secara konsisten itu terus naik dan kalau kita lihat kinerja ekspor kita terus naik lebih tinggi secara konsisten dari impor kita dari Uni Eropa dan yang menarik adalah keduanya adalah komitmen investasi Uni Eropa dalam miliar dolar dari 2012 sampai 2017 itu naik 361% itu suatu hal yang sangat-sangat signifikan jadi dengan demikian sekali lagi kami berharap kepada pemerintah untuk terus membuat suatu terobosan-terobosan dalam mempermulus mempermulus proses kegiatan industri misalkan dari Kementerian Perdagangan kami sangat berharap agar yang namanya pengaturan tentang niaga impor itu lebih dibuat semakin ke depan semakin maju semakin baik yang tadi disinggung oleh pendeliti tadi narasumber kita yang pertama bahwa meskipun situasi di dunia saat ini ada bau-bau proteksionisme tapi kita sebaiknya jangan ikut mencebur ke sana karena ujung-ujungnya tidak akan dinikmatin oleh negara kita juga nantinya jadi akan terjadi situasi yang mungkin bisa disebut lus-lus jadi kita harapkan ke depan bahwa impor tetap bisa dilakukan tentu secara selektif karena kita tidak mau juga negara kita hanya jadi pasar dari negara-negara lain itu juga tidak sehat buat ekonomi kita tapi yang kedua harus dipikirkan adalah untuk mengekspor kita itu tidak bisa tidak harus mengimpor mengimpor bisa bahan baku mengimpor bisa bahan setengah jadi atau mengimpor barang jadi kenapa? karena negara di dunia ini prinsipnya sama mereka juga tidak mau hanya menjadi pasar jadi dalam hal ini maka saya pikir menurut hemat kami peran pemerintah adalah secara selektif mengajak industri untuk terus berkolaborasi untuk menentukan komoditas apa yang sebaiknya kita majukan untuk menjadi ekspor kita dan komoditas impor apa yang boleh kita impor dan misalkan barang jadi apa yang yang boleh kita impor itu adalah sangat penting jadi selektif tidak gebiah-buya jadi tidak pukul rata jadi secara ringkas kami bisa simpulkan bahwa sebagian-bagian dari rantai perdanaan global atau global value chain Indonesia dan Uni Eropa itu adalah komplementer jadi Indonesia mengimpor barang-barang teknologi tinggi dari Uni Eropa terus juga permesinan ataupun bahan setengah jadi dan kita mengekspor ke Uni Eropa untuk barang-barang yang sempatnya komplementer dari itu makanya Uni Eropa menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia itu salah satu buktinya yang kedua adalah impor barang setengah jadi pendukung proses produksi itu tetap harus dilakukan jadi hubungannya langsung antara ada hubungan langsung antara kegiatan ekspor investasi dan peningkatan nilai impor dan ekspor tadi penyederhanaan perizinan itu harus terus-menerus dilakukan untuk mencitapkan iklim investasi yang semakin baik dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri jadi penyederhanaan perizinan ini kata kuncinya adalah dia meningkatkan daya saing industri dalam negeri daya saing industri dalam negeri berarti akan meningkatkan daya saing produknya dan meningkatkan daya saing produknya berarti akan bisa peluang mengekspor akan lebih besar pembahasan kerjasama antara Indonesia dengan negara EU kita sangat mengharapkan terus dilakukan dipercepat dan kita akan terus meminta agar ini diberi dukungan dari berbagai pihak terus yang terakhir adalah kami sama sebenarnya dengan harapan para pelaku industri yang lain adanya konsistensi dalam peraturan yang berlaku jadi peraturan itu di samping dia kondusif kita juga perlu juga suatu konsistensi kenapa karena dunia bisnis ini kita perlu semacam suatu hal yang predictable yang bisa diprediksikan dalam beberapa waktu ke depan jadi kita tidak bisa untuk sepenuhnya itu tidak bisa memprediksikan ke depan dalam hal ini kebijakan ataupun peraturan kira-kira itu dari Eurochem dan kami sangat senang untuk berdiskusi selanjutnya terima kasih saya kembalikan kepada moderator baik terima kasih banyak Pak Rahmat atas pemaparannya terima kasih selaku pelaku usaha yang sudah merasakan sendiri bagaimana tantangannya dan bagaimana cara menghadapi semua tantangan itu poinnya sangat penting sekali bahwa memang impor dan ekspor itu suatu hal yang tidak bisa terpisahkan meskipun kita lagi membicarakan ekspor saat ini tapi tentunya impor juga menjadi hal yang patut diperhatikan terima kasih banyak juga atas rekomendasi-rekomendasinya yang telah disampaikan untuk pihak pemerintah baik Bapak dan Ibu sekalian setelah pemaparan yang telah kita dengar dari para panelis pakar kita pada pagi hari ini maka kita sekarang akan beralih kepada sesi tanya-jawab saya mengundang semua partisipan untuk memberi pertanyaan jika ada di kolom question and answer di bawah Zoom jadi Bapak dan Ibu bisa menaruh pertanyaan dengan format nama Bapak dan Ibu institusi kepada siapa pertanyaan ditujukan dan juga segera pertanyaannya saya akan memonitor dan kita memang sudah ada beberapa pertanyaan yang menarik yang masuk ke dalam silahkan Bapak dan Ibu lainnya masih ada kesempatan untuk menambah pertanyaan tapi mungkin untuk pertanyaan pertama saya ingin tujukan kepada Ibu Mila ada pertanyaan dari Giovanni dari Econit berapa besar perkembangan ekspor Indonesia dengan adanya kebijakan perdagangan bebas dan bagaimana dengan perkembangan impor dari negara-negara tersebut mungkin tentang kebijakan perdagangan bebas yang sekarang sudah ada apakah dampaknya memang terlihat dampaknya atas perkembangan ekspor kita mungkin Pumila bisa menjawab terima kasih Mbak untuk menjawab pertanyaan dari Pak Giovanni sebetulnya seberapa besar perkembangan ekspor Indonesia dengan adanya perdagangan bebas itu bisa kita lihat dari realisasi penerbitan SKA atau seberapa origin itu akan kita bisa melihat dari situ dan kita sudah online hari ini ekspornya berapa kemana saja sudah ada cuman saya tidak bisa melihat berapa banyaknya hanya sekarang ini yang kita rasakan atau beberapa tahun yang rasakan kadang-kadang mereka juga mengekspor tanpa menggunakan certificate of origin jadi kita tidak tahu padahal ekspornya misalkan ke negara ASEAN atau ASEAN Indonesia ASEAN ke ASEAN New Zealand tapi kalau mereka tidak menggunakan certificate of origin kita tidak bisa memonitor berapa ekspornya ke sana nah mengenai impor barang impor yang masuk ke Indonesia menggunakan SKA tentunya kemenangan perdagangan tidak mempunyai datanya karena itu adanya di biaya cukai kami tidak bisa melihat berapa impor yang masuk ke Indonesia menggunakan COO itu adanya di biaya cukai itu mungkin dari saya Pak Mas Giovanni Poli baik terima kasih banyak Bu Mila pertanyaan berikutnya saya tujukan kepada Mbak Pingkan ada pertanyaan dari Pak Humphrey Wangke sekarang kan Indonesia memang sedang aktif melakukan perjanjian ekonomi komprehensif dengan berbagai macam negara dengan membebaskan biaya masuk tetapi seperti yang Mbak Pingkan bilang juga ternyata masih banyak juga hambatan tarif yang juga dihadapi oleh ekspor kita sehingga mungkin ekspor kita tidak mudah untuk masuk ke negara-negara lain kira-kira bagaimana mengatasi kondisi seperti ini terima kasih Mbak Felipa dan juga Pak Humphrey untuk pertanyaannya hal ini juga sangat menarik karena kalau bicara mengenai hambatan perdagangan khususnya untuk non-tarif ini ada sangat banyak jenisnya dan memang hal ini dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara bisa berbeda dengan negara lain sehingga di sini peranan dari kementerian perdagangan khususnya maupun juga kementerian luar negeri sebagai bagian dari pemerintah yang melakukan diplomasi dengan negara mitra dagang akan menjadi sangat penting dan terkait dengan hal ini sebenarnya untuk negara-negara mitra yang sudah menjalin kerjasama baik bilateral maupun multilateral dengan pemerintah Indonesia itu sudah mempunyai bagian tersendiri atau bab di dalam perjanjiannya yang juga menindaklanjuti mengenai masalah hambatan perdagangan dan termasuk di sini hambatan perdagangan non-tarif mungkin yang patut diperhatikan juga untuk menambah kesadaran dari masyarakat adalah bentuk sosialisasi yang tidak hanya dikhususkan untuk lembaga pemerintah saja seperti mungkin biar cukai ataupun juga instansi-instansi lainnya tapi juga kepada masyarakat dan pelaku usaha karena mungkin kita jarang sekali mendengar diskusi ataupun juga pemberitaan mengenai hambatan perdagangan non-tarif dibandingkan dengan hambatan-hambatan perdagangan berupa tarif tapi justru ketika ada sengketa perdagangan itu baru mulai ada di masyarakat dan mungkin masyarakat jadi bingung sebenarnya oh ini ada hal apa gitu jadi ketika dari pemerintah itu sendiri memiliki informasi yang jelas dan juga mengedukasi masyarakat melalui platform-platform yang ada terkait dengan hambatan perdagangan harapannya hal ini bisa membantu para pelaku usaha untuk memahami negara mana saja yang memiliki potensi untuk membantu ekspor maupun juga untuk impornya jadi bisa lebih selektif untuk para pelaku usaha dalam memasarkan produknya karena kalau kita hanya melihat berdasarkan keinginan saja saya rasa hal itu masih kurang efektif tapi bagaimana peluang yang didapatkan dari negara mitra untuk melakukan pasar ekspor dan sangat baik sekali tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Mila karena ada beberapa layanan yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan juga untuk membantu para eksportir Indonesia untuk memasarkan produknya dan memiliki nilai tambah seperti yang tadi juga disampaikan sehingga keterlibatan dari masyarakat ini juga perlu didorong untuk bisa mengakses fasilitas-fasilitas tersebut jadi tidak hanya dari pemerintah saja tapi juga untuk masyarakat bisa berperan aktif khususnya mungkin untuk pelaku usaha maupun juga UMKM orang-orang ini jawaban saya seperti itu Mbak Feli Pak, terima kasih baik, terima kasih Mbak Pingkan pertanyaan berikutnya saya mau sampaikan kepada Bumila dan juga Pak Rahmat karena ini sepertinya menarik untuk dibahas dari sisi pemerintah maupun dari sisi pelaku usaha ada pertanyaan dari Pak Rizky Aji Pratama dari Kementerian PUPR melihat semua negara sekarang sedang turun perekonomiannya pasti negara lain juga akan berambisi untuk meningkatkan ekspornya bagaimana upaya kemendak untuk memastikan bahwa perdagangan bebas itu tidak akan merugikan pelaku usaha terutama dengan masuknya barang impor mungkin pertanyaan saya tunjukkan kepada Bumila dan kemudian setelah itu mungkin saya minta Pak Rahmat juga untuk menjawab selaku pelaku usaha yang seperti tadi Pak Rahmat bilang memang membutuhkan barang impor untuk bahan baku jadi mungkin bisa dimulai dengan Bumila baik terima kasih Mbak Felipa sebetulnya pada saat Kementerian Perdagangan berunding dengan berbagai negara entah itu SEPA FTE atau PTE kita mengikut sertakan atau minta masukkan dari berbagai kementerian misalkan Kementerian Pendudrian Kementerian Pertanian pokoknya dengan beberapa investasi juga BKPN kita undang jadi kita minta list produk yang tidak merugikan masyarakat tentunya kan karena kan Kementerian Perdagangan itu kan prinsip lokal saling apa saling timba balik jadi kami ngasih produk ini negara lain ngasih produk ini kan gitu jadi kita sebetulnya minta masukan dulu dari mereka ini aman gak sih kalau kita barang yang kita rundikan ada ada kan namanya grup yang akan kita apa namanya perundingkan itu itu aman gak untuk masyarakat jadi tidak Kementerian Perdagangan sendiri kami minta masukan dari berbagai Kementerian contoh halnya waktu itu kita pada saat melakukan perundingan Indonesia-Pakistan PTE sebetulnya kan ekspor sawit Indonesia ke Pakistan itu tinggi tiba-tiba menurun drastis ternyata Pakistan sudah melakukan PTE dengan Malaysia akhirnya dia memulai dari Malaysia setelah itu baru kita juga melakukan PTE dengan Pakistan akhirnya langsung meningkatkan ekspor kita 300% jadi gitu jadi tidak semata-mata kita ayo guningkan kita barangnya kita sembarangan enggak kita minta masukkan dari berbagai sektor itu mungkin dari saya terima kasih terima kasih Mbak Mila mungkin Pak Rahmat bisa menanggapi juga ya terima kasih jadi benar sekali bahwa selalu orang negara itu punya paradigma yang sama seperti kita negara Indonesia bahwa kita ingin ekspor sebanyak-banyaknya dan kita ingin mengimpor sedikit-dikitnya tapi itu tidak akan pernah terjadi kalau semua pihak itu tetap dalam posisi seperti itu pasti kita perlu cari titik kompromi nah tadi disampaikan oleh Bu Mila Kamila betul sekali pemerintah selalu melibatkan industri buat melihat kira-kira komoditi atau sektor apa yang boleh kita impor yang tidak merusak atau mengganggu perekonomian kita kita impor jadi seperti itu dan bagian yang mana yang kita sangat potensi buat ekspor maka itulah nanti yang kita akan ajukan di dalam proses pembicaraan perdagangan bebas itu nanti nah memang kita sangat sangat apa paham bahwa yang namanya perundingan perdagangan bebas itu banyak faktor yang pengaruhi selain faktor tadi faktor rasional ada juga faktor-faktor yang irasional ini yang benar-benar yang harus dipikirkan jangan sampai faktor rasional ini yang lebih berperah saya ambil contoh saja kita jelas-jelas tidak bisa memproduksi katakanlah kita tidak bisa memproduksi saya ambil contoh katakanlah susu dan produknya kita sudah diberi oleh Tuhan di atas itu susah kita bisa berkecukupan bikin susu dari sapi maksud saya sendiri kenapa kita mati-matian untuk menghalangi itu sebaiknya kita berfokus pada apa yang kita punya keunggulan komparatif istilahnya komparatif advantage jadi sebaiknya kita fokus di situ untuk kita jagain kalau yang tidak ya itu kita buka sebagai apa sebagai bid sebagai umpan buat lawan dagang kita TKP Impor ini ada barang ada ini ya kamu terima barang saya kira-kira logika sederhananya seperti itu Pak jadi dalam situasi pandemik seperti ini ya harus lebih progresif lagi pemerintahnya dan juga ditambah satu lagi Pak daya saing kata kunci daya saing barang kita dibutuhkan tapi ada negara lain yang memproduksi yang sama tapi lebih murah ya kita akan selesai kita tidak akan dibeli nah salah satu contohnya adalah sistem perizinan yang mahal mahal ya dalam tanda kutip disini susahnya kita untuk melakukan investasi susahnya kita untuk mendapatkan sumber daya itu yang sangat berpengaruh contohnya saja air adalah bahan yang sangat esensial buat manusia maupun buat industri kita ini negara yang tidak kekurangan air tapi air ini di Indonesia jadi barang yang sifatnya populis jadi untuk beberapa lokasi itu dibikin susahnya minta ampun jadi ini bukan hipotesis ini terjadi jadinya kita susah sekali bersaing dalam hal itu perizinan investasi juga mendirikan pabrik untuk beberapa daerah masih sangat luar biasa sulit dan menantang jadi kinerja ekspor kita juga secara tidak langsung ditentukan oleh kemudahan berusaha juga jadi itu kira-kira tanggapan dari kami Ibu Felipa terima kasih baik terima kasih Pak Rahmat menarik sekali mungkin dari pinggan juga ada tanggapan terutama Pak Rahmat juga tadi di akhir menekankan bahwa kemudahan berusaha atau ease of doing business di Indonesia itu tentunya sangat mempengaruhi tentang kinerja ekspor jadi mungkin pinggan ada tanggapan ya terima kasih Mbak Felipa dan juga atas paparannya baik Pak Rahmat maupun Ibu Mila atas pertanyaan dari saudara Rizky Aji ini juga menarik karena kalau kita bicara mengenai ease of doing business memang pemerintah Indonesia beberapa tahun terakhir ini cukup stagnan pergerakannya dari segi ranking dan hal ini juga bisa dibilang dilihat di negara-negara lain itu lebih dinamis jadi ada yang mungkin posisinya justru meningkat maupun mengalami penurunan tapi untuk di kawasan Asia Tenggara sendiri rata-rata mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Indonesia nah sebenarnya ease of doing business ini juga berkaitan dengan regulasi-regulasi secara domestik jadi mungkin bisa dibilang pemerintah pusat memiliki program tetapi sayangnya di pemerintah di level daerah itu masih ada aturan-aturan yang bersinggungan atau overlapping dengan peraturan di tingkat pusat yang mana hal ini memberikan ketidakpastian secara hukum seperti yang tadi Pak Rahmat juga sempat singgung di paparannya yang membuat para pelaku usaha dan juga di ke arah mungkin investor untuk menimbang kembali kalau misalkan kita mau berinvestasi di Indonesia sedangkan untuk Indonesia sendiri itu juga mulai ada dorongan para investor untuk berinvestasi di negara lain jadi disini kita juga mendorong agar tidak hanya secara aktif menerima investasi saja tapi juga bagaimana caranya supaya para pelaku usaha di Indonesia yang memang memiliki kapasitas dan juga target market yang sudah internasional itu juga mereka bisa berinvestasi ke negara lain mungkin kalau bersinggungan dengan hal ini salah satu contoh menarik yang bisa saya sampaikan adalah terkait dengan perjanjian dagang dengan Australia yang baru saja dimulai di bulan Juli kemarin jadi disitu masih terlihat kalau investasi yang masuk ke Indonesia itu lebih besar jika dibandingkan investasi dari Indonesia ke Australia sedangkan kita masih memiliki beberapa produk yang potensial dan bisa dikembangkan jika kita menenamkan investasi ke negara tersebut dan hal ini juga bisa berlaku kepada BUMN karena mungkin untuk sektor makanan ataupun pangan BUMN kita juga sejauh ini kan masih berfokus kepada produksi dalam negeri saja tapi masih sedikit atau mungkin tidak ada yang justru memperlakukan investasi di negara lain yang hal ini juga akan memberikan dampak yang resiprokal kepada negara kita jadi hal-hal atau inovasi-inovasi seperti ini yang saya rasa bisa dikembangkan atau dipertimbangkan oleh pemerintah setidaknya untuk mendukung juga pemulihan ekonomi kita ke depannya karena kalau hanya bermain dengan hal-hal yang sudah sering kita lakukan ya kita akan stagnan di sini-sini saja jadi ada upaya untuk eksplorasi kebijakan-kebijakan lainnya yang sekiranya bisa mendukung arah sana terima kasih Mbak Zalita terima kasih Mbak Pingkan pertanyaan selanjutnya saya ingin tujukan kepada Pak Rahmat ada pertanyaan dari Bulani tentunya Pak Rahmat juga pasti akan mengamati terus status dari perjanjian negosiasi perjanjian Indonesia European Union SEPA jadi apakah ada informasi status IEU SEPA terakhir saat ini seperti apa Pak? ya terima kasih jadi Eurochem salah satu termasuk yang ditunjuk oleh EU EU Parlemen EU Delegation untuk ikut berunding di dalam EU SEPA ini dan mitra kita berunding adalah Kadin dan kita sudah beberapa kali seingat saya yang saya join melakukan perundingan ini sudah beberapa round sedianya round terakhir itu adalah Maret kemarin tapi ya terpaksa harus dihunda karena kita situasinya pandemi kan jadi cuma kami tetap optimis pemerintah Indonesia tetap akan progresif dalam hal ini dalam perundingan ini karena melihat manfaat yang luar biasa kalau ini nanti berhasil seperti SEPA yang lain-lain misalkan kemarin SEPA Indonesia dan sekali lagi kita apresiasi kepada pemerintah yang sangat melibatkan pelaku usaha malah kadang-kadang pelaku usaha itu yang dikejar-kejar ini pengalaman ke asosiasi dikirim tolong-tolong segera kirimkan informasi komoditas apa produk apa yang menurut pelaku industri jangan dimasukkan di dalam list yang untuk bisa di ekspor melalui skema ini misalkan gitu atau sebaliknya produk apa yang harus kita masukkan jadi hal-hal itu yang akan sangat membantu dan kita tadi asosiasi sangat bersangat untuk membantu pemerintah agar USEPA ini bisa segera terwujud baik terima kasih banyak Pak Rahmat terima kasih pertanyaan berikutnya saya sampaikan ke Bungila kembali ini ada pertanyaan dari Yosafat dari Undip jadi tadi seperti yang pinggan sampaikan memang penurunan ekspor itu lebih besar porsinya karena ekspor jasa yaitu sektor pariwisata kira-kira apakah ekspor ekonomi kreatif atau kesenian kultural diharapkan dapat membantu pemulihan sektor pariwisata juga kira-kira apakah sudah ada dari Kemendak yang langkah-langkah yang dilakukan atau sudah dilakukan untuk bersinergi dengan Kemenparekraf terkait sektor pariwisata baik terima kasih Mbak saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Yosafat sepertinya untuk kesenian kultural itu kami belum bekerja sama dengan Kemen Econic Kreatif tapi untuk produk-produk kerajinan terutama kami membantu mendesain itu sudah kami lakukan beberapa kali untuk kesenian unit kami belum tapi mungkin ada unit lain di Kementerian Perdagangan saya kurang belum ada infonya tapi untuk kerajinan kami lebih ke kerajinan itu kita banyak membantu dunia usaha membantu bagaimana cara mendesain kerajinan itu lebih menaik mungkin dari saya terima kasih terima kasih banyak menarik juga karena memang tadi seperti yang Bumila sampaikan sudah ada beberapa beberapa kantor-kantor atau upaya yang dilakukan seperti yang tadi mengenai untuk peningkatan daya saing juga seperti yang desain center dan sebagainya menarik sekali mungkin ada satu lagi nih Bu dari Unilever terkait ekspor yang lainnya jadi ada pertanyaan dari Ibu Prita Unilever karena ada kendala yaitu selama pandemi COVID ini pengalaman untuk form E untuk ekspor dengan e-signature dan QR itu masih terhambat untuk ke Vietnam dan Thailand kira-kira apakah ada tanggapan dari Kementerian Perdagangan baik Mbak Terlipat terima kasih dari Unilever ya sebetulnya kami ini di Kementerian Perdagangan ada beberapa unit yang nangganin kami di Dirijian Pengembang Ekspor Nasional tapi kalau untuk CEO atau CEO ada Dirijian Gaglo namanya Direkturat Fasilitas Ekspor dan Import saya kebetulan mantan di situ jadi saya coba barusan saya foto pertanyaannya saya kirim ke teman-teman di sana mudah-mudahan nanti bisa direspon tapi bisa juga sih nanti saya tinggalkan nomor handphone saya nanti akan saya sampaikan kalau sudah ada jawaban dari Direkturat Fasilitas Ekspor atau mungkin saya kasih juga nomor telepon teman-teman yang nangganin SKA di sana jadi kami banyak unit banyak tidak semua kita bisa menjawab beberapa pertanyaan yang ada di sini tapi kami saya sudah responsi saya sudah kontak beliau namanya Ibu Sintia yang nangganin sebutnya tapi dia belum menjawab mungkin sedang disini mereka juga sedang-sedang ikut-sedang ROO dan sebagainya tapi setelah mereka menjawab mungkin saya akan coba kirim ke Mbak Filipa atau mungkin nanti saya minta nomor handphonenya yang dari Bimba Esri baik siap Bu Mila terima kasih banyak atas responnya Bu kami appreciate mungkin saya lanjutkan pertanyaan terakhir sebelum kami mengakhiri webinar pada hari ini pertanyaan terakhir ini ditujukan kepada semua panelis dan menurut saya ini pertanyaan yang cukup penting untuk dibahas sebagai pertanyaan penutup webinar kali ini pertanyaan dari Ibu Prita dari Import Export Working Group dari Yuru Chang juga bagaimana caranya agar kebijakan antara kementerian dan kelembagaan penerbit latas dapat lebih aligned dan disinergi karena sepertinya ada perasaan di mana beberapa peraturan yang diterbitkan itu kadang-kadang sering berbenturan dan juga menyebabkan chaos bagi pelaku usaha ada pressure untuk memenuhi produksi dan memenuhi kebutuhan ekspor dan domestik tapi kadang-kadang perizinan impor dihambat atau terhambat seperti peraturan PI post borders dan sebagainya mungkin untuk menjawab pertanyaan ini saya bisa mulai dari Pak Rahmat dulu selaku pelaku usaha apakah merasakan hal yang serupa kemudian dilanjutkan oleh Mbak Pingkan dan kemudian yang terakhir oleh Bu Mila silakan Pak Rahmat ya terima kasih pertanyaannya dari Mbak Prita ya ini sangat mewakili perasaan dari pelaku usaha Bapak Ibu semua disini dan juga para peserta ini benar-benar pertanyaan yang relevan sekali karena di situasi kita yang pandemi seperti ini kita recover kita sekarang belum recover bahkan masih menerima kesakitannya kita enggak tahu kita belum di bottom of the rock sekarang tapi kok dari beberapa pemerintah beberapa institusi mengeluarkan peraturan yang agak tidak sejalan dengan institusi presiden sebenarnya sudah keras sekali investasi harus di Indonesia pelaku usaha harus harus didorong gitu ya bukan dimanjakan karena kita enggak mau dimanjakan tapi kita ingin kita ini diberi dorongan diberdayakan di power ya contoh-contoh yang jelas-jelas saja misalkan di situasi COVID-19 muncul dari satu kementerian ya Bu sampai minuman ringan aja ya soft drink aja harus di karantina dan itu harus dilakukan antar Indonesia keluar keluar ke Indonesia dan di dalam Indonesia itu kan membuat shock kita terus juga contohnya lagi misalkan ada kita kita tahu ada inisiatif dari kementerian penelusian menghilangkan rekomendasi untuk impor produk tertentu ya tadi yang PI disitu disebutkan itu inisiatif yang baik menurut hemat kami tapi inisiatif itu harus berdua kenapa karena berpasangan karena kementerian perdagangan selaku penerbit izin itu masih mewajibkan rekomendasi padahal kementerian kita tidak menerima rekomendasi lagi ya kita menunggu sampai setahun gitu makasih ya Bu Mila akhirnya kementerian perdagangan mengeluarkan peraturan baru tapi ya tidak tidak berbeda dengan peraturan yang lama hanya dia tetap diminta rekomendasi tapi elektronik nah sekarang kita kena masalah lagi sistem rekomendasi elektronik di Kementerian Brusil itu belum siap jadi sampai saat ini ada yang kita terkatung-katung ya mohon perizinan untuk mengimpor jadi PI itu impor untuk mengimpor barang jadi ya barang jadi untuk diperdagangkan ya seperti saya bilang itu bukan hal yang buruk impor barang jadi ini adalah impor makanan minuman elektronika dan sebagainya yang memang tidak diproduksi di Indonesia jumlahnya sangat kecil contohnya untuk katakanlah mengimpor minuman ya atau produk makanan yang hanya dijual di restoran mewah dijual di industri pariwisata itu kan bisa mendorong industri pariwisata juga tapi kita nggak tahu kenapa dipersulitnya luar biasa jadi kenapa karena sekarang masalahnya teknis sekarang masalahnya teknis karena sistem informasi elektronik di Kementerian belum siap jadi tunda-tunda post-border juga post-border sebenarnya sudah sudah bagus ya kemarin tapi memang banyak disinilah letak monitoring memang perlu ada pelaku usaha yang nakal juga yang menyalahgunakan jadi post-border itu kan kalau secara sederhananya adalah pemerintah menurutkan fasilitas barang yang kita impor itu boleh keluar boleh keluar dari pelabuhan dibawa ke pabrik kita itu kan berarti menghemat dwelling time menghemat biaya dan sebagainya itu menghemat buat pelaku usaha nah tapi banyak yang menyalahgunakan itu makanya diubah post-border yang baru adalah hilang makna post-bordernya Ibu Mila karena perizinannya harus di store duluan di depan nah itu kan berarti bukan post-border lagi itu namanya itu sudah on-border jadi itu contoh-contohnya contoh-contohnya jadi kami sangat berharap adanya suatu orkestrasi antara government institusi adanya satu dirigen jangan masing-masing bermain sendiri nanti jadinya sumbang seorang musiknya jadi seperti tadi ada satu kementerian menerbitkan peraturan yang totally itu bertentangan dengan dengan apa misi pemerintah terus ada lagi peraturan menteri kementerian juga ya yang lain yang 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 aneh juga contohnya saja terkait dengan kemasan terkait dengan kemasan itu juga ya kita kita bingung juga intinya gini kalau kita lihat peraturan-peraturan yang tidak kondusif itu berparadigma bahwa segala permasalahan republik ini penyebabnya adalah pelaku usaha jadi karena menyelesaikannya adalah kita tekan pelaku usaha jadi menurut hemat kami itu sebenarnya tidak sangat tidak tepat ya jadi harapan kami adalah ada suatu orkestrasi yang kuat yang yang mensinkronkan segala kebijakan dari government institusi yang bertahutan dalam hal ini ekspor-impor itu harusnya ada satu dirigennya kita tahu sudah ada infrastrukturnya sudah ada kementeriannya cuma memang perlu ditingkatkan lagi kira-kira itu mungkin kami menyuarakan dari seluruh usaha terima kasih terima kasih Pak Rahmat mungkin saya ingin mendengar dari Mbak Pingkan berikutnya sebagai pengamat kebijakan publik apakah Mbak Pingkan juga dalam pengamatannya melihat peraturan-peraturan yang suka tembang tinggi seperti ini ya terima kasih Mbak Pelipa untuk pertanyaan ini jawaban saya sebenarnya kurang lebih sama juga dengan Pak Rahmat saya juga melihat untuk beberapa industri khususnya dari penelitian-penelitian saya terdahulu itu memang ada isu regulatory obesity dimana memang pemerintah itu sangat banyak menerbitkan peraturan-peraturan baru untuk memperjelas peraturan yang sebelumnya memang ini beberapa diamanatkan di undang-undang untuk memberikan peraturan teknis tetapi seringkali dalam praktiknya itu ada lebih dari satu badan yang memiliki aturan untuk segmen yang sama sehingga membuat pelaku usaha maupun juga masyarakat yang berkesimpung di sektor tersebut menjadi bingung untuk mendahulukan peraturan yang mana sedangkan dalam bentuk peraturannya juga ada yang berbentuk peraturan menteri ada yang berbentuk surat edaran dan bahkan kalau untuk surat edaran saya rasa tidak bisa diakses juga oleh publik hanya pelaku-pelaku usaha saja ataupun pelaku industri yang mengetahui hal tersebut dan ketika ada sengketa ataupun permasalahan terkait dengan hal ini tentu saja di sistem pendegakan hukum kita masih mengacu kepada level peraturan yang lebih tinggi yaitu peraturan menteri maupun undang-undang PP ataupun perpres dibandingkan dengan surat edaran sehingga hal ini saya rasa masih menjadi tantangan untuk pemerintah dalam menyelaraskan aturan-aturan yang dikeluarkan dan berkaitan dengan prosedur untuk ekspor-impor di sini mungkin juga berkaitan dengan paradigma di tengah masyarakat ataupun juga pemerintah secara umum yang masih melihat bahwa impor itu sebagai sesuatu hal yang haram padahal di sini perlu ada kalkulasi juga karena kita tidak mungkin 100% melakukan ekspor tapi juga tidak menerima impor khususnya untuk bahan baku yang sebenarnya nantinya itu juga kita ekspor ke negara lain jadi harus ada kalkulasi yang matang di pemerintah terkait dengan kebijakan produk apa saja yang boleh dan tentu saja juga aturan mana yang menjadi acuan karena seringkali permasalahannya ada di aturan yang berganti-ganti bahkan dalam satu tahun mungkin bisa beberapa kali dan dikeluarkan oleh institusi yang berbeda sehingga hal ini perlu menjadi keperhatian dan mungkin contoh yang positif yang sudah ada di pemerintah itu terkait dengan perizinan karena tadi juga sudah ada Inatrate untuk INSW dan bahkan juga sekarang ada upaya untuk menyalahkan dengan Asian Single Window juga jadi disini sudah ada upaya yang secara aktif dilakukan oleh pemerintah dan kami sangat mendukung hal tersebut dan harapannya tidak hanya di masalah perizinan saja tapi juga untuk hal-hal administratif lainnya agar mendukung pelaku usaha dalam negeri khususnya untuk bisa mengoptimalkan pasar-pasar yang sebenarnya sudah ada difasilitasi oleh kementerian perdagangan maupun kementerian-kementerian lainnya baik terima kasih sekali Pingkan dan poin yang sangat menarik terakhir bahwa memang sudah ada upaya dari pemerintah untuk mulai menyelaraskan melalui bahkan juga platform-platform digital untuk ekspor dan import mungkin saya berikan kesempatan untuk Bu Mila untuk menanggapi Bu baik terima kasih saya akan menjawab dari pertanyaan dari Bu Prita Unilever tentang e-signature ini kami dapat apa WA ya dari Ibu Sintia yang menanggungin CEO sebetulnya sudah China sendiri sudah memberikan notifikasi kepada pelaku usaha dan bisa menerima SKA yang e-signature itu tapi mungkin biasanya itu kan ada beberapa pelabuhan yang belum-belum terinfo misalkan kalau di Jakarta sudah terinfo tapi di Papua belum misalkan gitu ya sama mungkin di China juga seperti itu jadi kurang apa namanya info yang ke pelabuhan-pelabuhan yang kecilnya belum sampai belum sampai itu mungkin kemudian untuk Vietnam juga sudah ada surat resmi kalau mereka bisa terima untuk yang Thailand baru form AI ASEAN India dan itu koma-kompanya juga sudah ternyata yang sudah ada surat resmi tapi mungkin belum sampai ke pelabuhan-pelabuhannya ke pelabuhan-pelabuhan yang kecil mungkin ya seperti itu karena biasanya kami juga pada saat mengirimkan tanda tangan pejabat pendatangan COO itu sedangkan di pelabuhan kecil belum terima atau baru terima yang di pelabuhan-pelabuhan besar mungkin ini juga infonya belum sampai ke pelabuhan-pelabuhan yang tertentu kemudian untuk pertanyaan terakhir kami dari Dijian Pengembangan Ekspon Nasional hanya bisa menyampaikan ke Dijian Pendagangan Luar Negeri yang mengeluarkan regulasi kami itu kan banyak kami di unit kami akan sampaikan barangkali tolong pada saat membuat regulasi bersinerjilah dengan kementerian-kementerian lainnya karena Dijian Pengembangan Ekspon Nasional tidak mengeluarkan regulasi sehingga kami tidak bisa menjawab dengan tepat itu mungkin tugas saya hanya bisa menyampaikan sama dengan tadi yang tentang COO saya tanya dulu ke teman-teman yang nangalin COO itu beri dari saya baik terima kasih banyak Bu Mila dan kami juga sangat apresiate bantuan dari Bu Mila untuk menyampaikan hasil-hasil diskusi pada hari ini dan juga untuk mengkoordinasikan bersama teman-teman dan unit-unit Kementerian Perdagangan yang lain kami sangat-sangat senang ada Bu Mila yang hadir di sini untuk menjadi salah satu perwakilan yang bisa menjadi jembatani antara pelaku usaha dan juga Kementerian Perdagangan maka dari itu terima kasih banyak atas sesi tanya-jawab yang sangat menarik terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan mohon maaf jika tidak semua pertanyaan bisa terjawab berhubung waktunya juga sudah hampir habis untuk itu kami akan segera mengakhiri tapi sebelum kami mengakhiri izinkan saya untuk berterima kasih sekali lagi kepada para panelis kita yang handal kepada Bu Mila kepada Pak Rahmat dan juga kepada Mbak Pinkan terima kasih banyak atas pemaparan yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua terima kasih banyak juga kepada para peserta yang hadir pada hari ini dari berbagai macam sektor baik dari akademia maupun dari pelaku usaha maupun dari kementerian dan lembaga yang lain terima kasih atas diskusinya semoga webinar kali ini bermanfaat bagi kita semua sebelum saya mengakhiri izinkan saya memberi satu pengumuman singkat jadi selama ini selama diskusi hari ini kita sudah membicarakan mengenai ekspor dan impor mengenai neraca perdagangan mengenai kebijakan-kebijakan macam-macam mungkin dari Bapak dan Ibu jadi ada yang tertarik untuk memahami lebih dalam apa saja sih pertimbangan di baliknya apa saja sih teori ekonomi yang mendasari pengambilan kebijakan atau mendasari situasi ekonomi kita saat ini kebetulan CIPS akan mengadakan kelas online teori ekonomi dan kebijakan tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi makro kelas kebijakan ini akan diajar oleh Dr. Arianto Patunru seorang ekonom pakar dari Australian National University yang juga merupakan Dewan Pengawas Center for Indonesian Policy Studies jadi di dalam seri kelas ini akan ada beberapa kelas yang akan melihat lebih dalam tentang prinsip-prinsip ekonomi makro sepertinya salah satunya seperti output barang dan jasa mengenai cara menghitung produk domestik bruto dan pertumbuhan mengenai bagaimana mempertimbangkan angkatan kerja kebijakan-kebijakan fiskal moneter mengetahui neraja pembayaran dan juga gambaran umum ekonomi makro sehubungan dengan makro-mikro dan tantangan kebijakan yang ada jika Bapak dan Ibu tertarik untuk join kelas ini silahkan pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat dilihat di link seperti ini dan linknya juga akan kami bagikan di chatbox setelah ini terbuka untuk umum jadi silahkan buat siapa saja yang ingin mendalami topik ini lebih lanjut silahkan bisa mendaftar di link yang tersedia kami juga ingin mengumumkan jika Anda tertarik untuk mengikuti event-event chips lebih lanjut Anda juga bisa follow sosial media di at cips underscore id atau kunjungi website kami di chips-indonesia.org untuk acara-acara selanjutnya akhir kata mohon maaf jika ada kesalahan dari kami mohon maaf jika ada salah tutur kata dan kami sangat sekali lagi berterima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian untuk itu webinar hari ini kami tutup di sini sampai jumpa di acara chips selanjutnya terima kasih dan selamat siang